Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau unboxing router 4G RM4 6400 ini disini saya router 4G ini dia bisa digunakan untuk wifi dirumah bisa kita gunakan untuk bersama untuk orang banyak eh tinggal membeli paket kartu gsm ya tinggal kapital komsel atau kartu XL dan lain-lainnya di sini ini dia routernya di sini dia tinggal kita masukkan saja sim cardnya di sini di router 4G ini kita sangat gampang ya settingannya tinggal kita masukkan ini kartu simnya setelah itu tinggal kita setting untuk pertamanya kita disini ada password pinnya tinggal kita masukkan di menu wifi nanti sandi untuk awalnya kemudian kita setting eh ini eh Bagaimana cara untuk men-settingnya tinggal gampang bisa pakai PC atau pakai laptop atau pakai HP juga bisa nanti saya coba settingkan melalui HP ya Bagaimana cara settingnya tinggal simak aja video berikut ini sebelumnya jangan lupa di subscribe video ini semoga bermanfaat biar saya semakin rajin membuat konten untuk bersama Oke ini dia di Oke teman-teman tinggal kita masuk ke menu wifi di sini ada TV link 0256 tinggal kita masukkan dan sandi yang ada di router eh tadi ya yang di belakang router tadi di sini punya saya 1806 8863 kita sambungkan terserah tinggal kita udah terhubung di TV link 0256 kita tinggal muka menu settingan melalui di Google Chrome di Google Chrome di sini eh kita buka tab baru Oke kita tinggal klik 192.168.1.1 ya kalau biasanya TV link biasa itu dia 0.1 disini karena dia beda 4g dia 1.1 kita penuh masuk ke menu settingannya Oke di sini kita suruh masukkan password new password baru kita saat dibuat saja disini saya buat rahasia 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 12345 kemudian convert passwordnya rahasia 12345 juga let's go it Oke kita kembali ke menu selanjutnya ini kita lewatkan saja disini ada negara ya atau waktu-waktu kita pilih untuk Indonesia Indonesia itu dia di sini 7 oke kemudian hanai bangkok kita next kemudian di profile default disini karena kita mau saya menggunakan telekomsel tinggal di next saja disini ada menutup paling 0256 kita lanjutkan saja dulu Oke kemudian disini sudah next Oke kita finish di sini internetnya sudah eh sudah centang ya berarti kita sudah terkoneksi dengan internet kita coba dulu untuk ping ke servernya oke oke disini sudah berjalan pingnya ya oke tinggal kita tes untuk menu-menu lainnya kita coba buka YouTube apakah sudah bisa untuk membuka Oke disini sudah bisa untuk muka YouTube kita coba kita lanjut aja kita coba untuk speed test ya speed test oke kita coba speed test kita tunggu koneksi servernya Oke disini sudah ada tinggal kita klik memulai menghubungkan oke oke disini tergantung lokasi server di apanya ya gsm-nya dia apakah lagi padat atau tidak cuman kecepatan dan segini kalau untuk dipakai sudah maksimal Oke sudah lumayan ini bisa dapat unggah di 5 MB udah termasuk hebat itu ya termasuk bagus kalau menurut saya sudah cukup kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari kita coba ulang lagi apakah masih seperti itu oke disini ada peningkatan di sisi uploadnya dia itu bisa beda-beda-beda ya eh disini tadi kita masih namanya tp-link 0256 ya Bagaimana cara mengganti nama sandi nama wifi-nya kita juga bisa mengganti nama wifi-nya Oke kita lewatkan aja itu kita buka tadi ke menu Chrome tadi disini tinggal kita buka saja ya di menu wireless kemudian disini kita edit di sini wireless settingnya tinggal kita ganti disini tp-link-nya kita ganti nama semisal namanya wifi rumah Oke kemudian sandinya kita juga bisa ganti mana dia sandinya Oke disini passwordnya yang lama kita kita ganti dengan yang baru misalnya kita buat rahasia 123 saja ya Oke tinggal kita save eh kita tunggu beberapa saat sampai dia keluar Oke kita sudah tidak terkoneksi ke wifi lagi kita tinggal masukkan sandi yang baru di sini oke sudah berubah namanya jadi bv-rumah tinggal kita masukkan sandi Hai on Oke di sini sudah langsung terhubung ya karena tadi kita udah terhubung disitu kan begitu saja untuk reviewnya hari ini wireless tp-linknya Hai oke buka aja terima kasih buat kawan-kawan semoga bermanfaat bisa dapat unggah di 5mb udah termasuk hebat gitu ya termasuk bagus kalau menurut saya sudah cukup kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari kita coba ulang lagi Hai apakah masih seperti itu oke di sini ada peningkatan di sisi uploadnya dia itu bisa beda-beda ya di sini tadi kita masih namanya tp-link 0256 ya Bagaimana cara mengganti nama sandi nama wifi-nya kita juga bisa mengganti nama wifi-nya Oke kita lewatkan aja itu kita buka tadi ke menu Chrome tadi di sini tinggal kita buka saja ya di menu wireless kemudian disini kita edit disini wireless settingnya tinggal kita ganti di sini tp-linknya kita ganti nama semisal namanya wv-rumah Oke kemudian sandinya kita juga bisa ganti di mana dia sandinya oke di sini passwordnya yang lama kita ganti dengan yang baru misalnya kita buat rahasia 123 saja ya Oke tinggal kita save eh tetunggu beberapa saat sampai dia keluar Oke kita sudah tidak terlalu koneksi lagi ke wifi lagi kita tinggal masukkan sandi yang baru di sini oke sudah berubah namanya menjadi wifi rumah tinggal kita masukkan Hai sandi hai hai oke di sini sudah langsung terhubung ya karena tadi kita udah terhubung disitu hai oke dan begitu saja untuk reviewnya hari ini wireless tp-link-nya oke oke ya terima kasih buat kawan-kawan semoga bermanfaat Hai 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 Hai